Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Indonesia Pemirsa Repolusi TV Channel dimanapun Anda berada Kembali kami akan menyampaikan beberapa berita dari beberapa daerah Dan bersama saya Izi Arifin, inilah berita selama kami Musyawarah terkait akan dilakukannya pemindahan atau ruislak Masjid Jami Darussalam dan SDN Wanakerta II Yang terletak di Kampung Cicadas, RT 04 RW 11, Desa Wanakerta, oleh PT. Seres belum ada kepastian Musyawarah pada Jumat pagi dilaksanakan di Aula Kantor Desa Wanakerta, Kecamatan Teluk Jambe Barat Yang dihadiri Kades Wanakerta, Staff dan Perangkat Desa, Tokoh Pemuda, Sesepuh Warga, BPD, LPM, DKM Dan dari pihak manajemen PT. Seres masih ngambang Pasalnya dalam Musyawarah ada beberapa opsi pilihan tempat Yang diajukan warga untuk pembangunan masjid yang tidak jauh dari lokasi masjid sekarang yang masih berdiri Warga juga minta agar keberadaan masjid tidak usah dipindahkan Sedangkan terkait sekolahan yang kini tinggal 4 ruang kelas, semestinya juga segera direlokasi Karena sudah tidak layak untuk proses belajar mengajar Sehingga dari 4 ruang kelas yang ada, 1 ruang kelas untuk ruang guru dan kepala sekolah Sedangkan 3 ruang kelas harus diseket tiap kelasnya untuk dijadikan 2 ruang kelas Sekolah memang harus cepat-cepat Pak Kenapa yang dulu sudah pernah ada pemindahan dari tahun 2015? Dan sekarang sudah mau tahun 2022? Pengen saya itu harus mengajukan tadi dari masyarakat untuk di... Tindak lanjutin? Karena permintaan masyarakat tidak jauh dengan penggunaan Karena itu tinggal nanti antara perusahaan dengan masyarakat nanti cek lokasi Kalau memang perusahaan jadi keberadaan, ya sudah dipindahkan lagi Kita inginkan di tahun ini Pak, untuk besaran nilai pembangunannya itu Terus terangatnya kita masih digodoh di konsultan Pak Jadi ini banyak pihak yang terkait di masalah pembangunan Jadi kita juga ingin tidak kesalahan Pak Ya, rencananya barang Pak, rencananya barang, pembangunannya barang Dari manajemen PT. Ceres, sebetulnya sudah merencanakan relokasi dari tahun 2015 Namun terkendala adanya pembangunan proyek nasional kereta cepat dan adanya pandemi COVID-19 Sampai sekarang masih terkatung-katung Dan dari pihak perusahaan manajemen kawasan industri oleh PT. Ceres Telah merencanakan relokasi masjid dan sekolahan bersamaan Yang akan dilakukan akhir bulan Desember Itu pun belum pasti karena perlu dibicarakan kembali dengan manajemen Demikian berita yang dapat kami sampaikan Saya Zia Arifin mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih Sampai jumpa dan salam Indonesia Terima kasih